Oke guys kita berjumpa kembali lagi guys dengan saya sendiri Hari ini kita itu mau mencari target kita ya guys ya Target kita hari ini pisang raja guys Oke mari ikuti video saya guys Agar kita termotivasi Dan ini target kita yang pertama ya guys ya Terlebih dahulu saya ingatkan alat kita harus seteril ya guys ya Sebelum kita melakukan penumbangan atau pemangkasan pohon pisang Kita itu alat harus lebih seteril guys Agar penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan Atau yang jamur-jamur yang suka menular ke pohon pisang-pisang Supaya dia itu terhindar dari pisang-pisang kita guys ya Oke jadi langsung aja kita eksekusi Eksekusinya seperti ini guys Ini pohon pisang raja ini guys sudah capek ya guys ya berbuah Entah sudah berapa kali saya panenin Jadi buahnya seperti ini guys Dan saya pun nanamnya terlalu rapat guys Jadinya buahnya seperti ini guys ya Buahnya ya cukup-cukup super cukup-cukup mantap lah guys Oke Jadi inilah dia pisang kita Langsung kita potong aja tandanannya guys Seperti ini Langsung saya tunjukkan Mantap Dan yang ini target kita yang kedua Oke guys Jadi langsung aja kita pangkas ya guys ya Kita pangkas sampai dia potong Agar dia itu tidak mengganggu teman-temannya guys ya Teman-temannya itu agar tidak rusak guys Ditimpa oleh daun-daunnya nih guys Langsung aja kita potongi guys seperti ini Gantung ya guys ya Jangan sampai dia itu Kita agak dia aja gantung guys Supaya pisangnya tidak rusak Kalau dia langsung kandas ke tanah Dia itu pisangnya akan rusak Nah seperti itu Kita harus latin dan sabar Nah seperti itu guys Langsung aja Kita potong aja guys Tandanannya Dan kita tunjukkan kepada Saudara-saudara kita semua Ini pisang kita Mantap Dan ini target kita yang ketiga guys Dia di pinggir Apa ya guys ya Parit-parit ya guys ya Atau di pinggir sungai Atau alur guys ini dia Jadinya kita tidak Sebebas mungkin Nah dia ini dia Dan dia pun berbuat Dengan sesuka hatinya aja guys Oke guys Jadi Mau gak mau Tetap kita eksekusi terus Nah lihat guys Itulah kalau tidak kita pangkas Dia akan nyangkut dan merusak Daun pohon kelapa Klaras pohon kelapa Saya rusak juga guys Nah seperti itu Guys langsung aja Kita potong tandanannya Kita tunjukkan kepada Kita semua guys Nah ini guys Seperti inilah dia Pisangnya Mantap Dan satu ini guys Target kita Yang keempat Ini pisang panjang ya guys Ini untuk Pisang panjang guys Kalau di daerah masing-masing Saya kurang tahu Pokoknya di daerah saya ini Dia itu dinamain Pisang panjang Karena ini khusus untuk Pisang goreng ya guys ya Nah seperti ini dia Dia itu saya tanam Di belakang gubuk saya guys Nah ini dia Langsung aja kita pangkas ya guys ya Karena dia itu Nyangkut ke seng dia Jadi kita itu harus Lebih hati-hati Karena kalau dia itu Sempat menggesek Sengnya Karena sengnya itu Seng Asbest apa ya guys ya Asbest ya Seng asbest ya guys Jadinya kita harus Lebih hati daripada Rusak sengnya guys Kita itu pelan-pelan ya guys ya Agar dia itu Pisangnya juga Tidak rusak Dan tidak Mengganggu seng gubuk kita guys Nah seperti itu Langsung aja kita potong Dan kita ngambilnya dari sana guys Kita Oh Rupanya dia sudah Oling guys Oling kapalnya guys Nah seperti itu Kita pangkas aja pelan-pelan Kita pangkas Kita potong Sampai menggantung guys Oh iyalah guys Ternyata dia itu Kandas ke tanah Tapi dia itu pelan Tidak rusak pisangnya guys Nah seperti ini Saya tunjukkan kepada kita semua Hasil kita hari ini Dan inilah dia Pisang panjang kita Dan target Kita keempat Mantap Oke guys Jadi inilah hasil kita ya guys ya Di hari ini Satu dia itu pisang panjang guys Empat dia itu pisang raja Tadi satunya yang gak saya Video kan guys Nah ini Karena sangat gampang Ngambilnya Pokoknya pendek Dan buahnya pun Cukup-cukup lumayan lah Oke guys Jadi inilah hasil kita ya guys ya Kita panennya 5 tandan Oke guys Semoga termotivasi Buat kita semua Mantap Selamat menikmati Selamat menikmati